Bapak kenal seperti apa? Sebetulnya baik beliau, beliau mencerita bahwa Di masa-masa Pak Harto, di masa-masa itu, beliau itu Seperti sahabat, beliau juga Bicara-bicara tentang hal-hal yang kaitan dengan entertainment Dengan dunia entertainment, dengan kemasalahan Bahkan beliau juga cerita-cerita tentang masa lalunya Saya masih hari ini berasumsi bahwa Beliau itu memang sangat-sangat luar biasa Nah, jai terlepas dari apapun Saya menganggap bahwa beliau itu, itu tokoh yang sangat luar biasa Artinya kuat, terlepas dari yang lainnya Terlepas dari yang lain satu itu Tapi beliau itu memang punya komitmen Memajukan agama Saya melihat seperti itu Tapi kalau dari sosok, dari Bunda Darci ini Selama 6 tahun berarti ya, 6 tahun Bapak kenal seperti apa? Sebetulnya baik beliau Beliau mencerita bahwa Di masa-masa Pak Harto Di masa-masa itu Beliau itu termasuk tokoh yang diperhitungkan Bel juga cerita ketika beliau di awal Ketika beliau memulai karir Sehingga beliau menjadi sosok yang seperti apa Seperti apa Nah, ketika beliau jiara umrah Ketika beliau ke pakbah Ketika beliau melaksanakan ibadah haji beberapa kali Dan beliau itu memandu Ya, kegiatan-kegiatan umrah Itu buat saya itu Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Saya melihat itu Yang saya melihat bahwa Ketika beliau itu memandu Jamah umrah Dan dipercaya Itu saya melihat Beliau itu yang bagus Dan beliau juga cerita Cerita itu Itu saya melihat Karena beliau cerita Kalau di masa-masa pahata Salah satu orang Percayaan dia Perasaan hidup Dia juga pernah Umrah Haji Itu Dan mungkin Barangkali Terakhir-terakhir aja Yang ketika beliau itu Sakit Kemudian Terjadi masalah Dan lain sebagainya Terakhir Mungkin dari Al-Makum Sempat ketemu Ada mungkin yang diperlukan Sebetulnya sih Enggak Cuman dia minta Doa aja Supaya Bahasa dia kan Begini Biar Doain aja Biar gue sehat Bahasanya gitu Doain Biar gue sehat Itu aja sih Ya memang Kita juga kadang-kadang WA Doain aja Supaya gue sehat Cuman itu aja Artinya dia memang Minta dukungan moral Mungkin Barangkali dia tahu Kondisinya Seperti apa Dengan kita-kita Hanya seperti itu Pak Tapi Saat masuk rumah sakit Dan sakit Bapak sempat komunikasi Dengan keluarganya Atau sama Sahabat lain Mungkin Artinya kan Ini kan Kita tiap hari Ngobrol dengan keluarganya Ini kan masih ada Keluarganya disini Disini nih Tinggal Ya kita sholat Kita masih Tanya Kita tanya Gimana kondisi bunda Artinya dijawab Bahwa kondisinya Masih begini-begini Kita artinya masih Sakit Cuman memang Gak bisa dibesuk Itu juga beberapa kali Menyapkan doa aja Karena memang Gak boleh dibesuk Saya gak tahu Mungkin barangkali Kan kalau Misalnya Ada satu penyakit Yang gak boleh dibesuk Kemungkinan Itu Jadi memang Dengan keluarganya Kami Mendapat informasi Dari keluarganya aja Kalha yang sifatnya Tentang Beliau Memang gak boleh Gak boleh dibesuk Gak boleh ditengok Jadi Kalau Subuh Perkembangannya Kita tanya Mbak Ini istri Istri yang sholat subuh Dengan Adeknya Gimana Perkembangan Bunda Bahkan Sampai tadi pagi Sampai tadi pagi Saya tanya sama istri saya Tolong Tanyain Bunda Ita Bagaimana Kondisi Nah tadi pagi Tadi subuh Belum ada kabar Belum ada kabar Masih di rumah sakit Namun Setelah jam 7 Dia beri kabar Kalau Ternyata Bunda Sudah Dipanggap Dari Dari Lord Dari 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 Terima kasih.